intro dulu woyah dengerin guys iya kau dari mana mas ya? dari kalongan oh aku lagi bikin konten oh iya kenapa hape ini? hape ini kan dari pertama cukup ini kena normal cuma seminggu dipakai ngerti-ngerti layarnya hitam kayak ngeblengen loh halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi ya sama saya si tenisin deso gimana kabar sobat semua? sudah sahur belum? iya sahur 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 mau sahur gak sahur? bodo amat oke menemani sahur kali ini ada kasus realme realme c11 beberapa waktu lalu itu saya sempat kedatangan tamu ya subscriber dari pekalongan bawa hape ini realme c11 beliau bercerita hape ini tuh belum lama dibeli untuk neneknya ya lalu digunakan seperti biasa di saat nonton youtube lalu mati sehingga digaransikan lalu digaransikan tidak dituker gak diganti mesin ya tapi kesimpulannya ya udah bisa dan diambil lalu beberapa waktu digunakan mati total lagi lalu dibawa tempat servis gak ada kesimpulan akhirnya dibawalah ke tempat saya nah untuk pertama kalinya saya terima hape ini tuh saya coba charge itu gak respon ya gak mau ngecharge saya nyalakan juga cuman getar saja setelah saya tembak baterainya nah yang aneh pernah saya nyalakan itu muncul logonya tapi mati lagi nah saya berasumsi ini baterainya nah saya maksimalkan baterainya dengan kondisi baterai yang fit masih tetap kondisinya oke untuk tahapan awal kita akan rampungkan dulu untuk kasus tidak mau di charge karena setelah saya coba charge itu gak respon sekali ya gak ada respon di smart usb jadi kayak gak ada arus yang masuk nah ini untuk lebih tepatnya kita akan coba analisa kembali ini saya coba charge perhatiin di smart usb nya gak ada reaksi ya lampu led di smart usb pun tidak merespon ini artinya ini sama sekali gak ada arus yang masuk di hp oke kita akan coba analisa ya untuk penganalisaan dimana hp tidak mau di charge itu caranya sambil di charge kita ukur nilai tegangan VBUS nya keluar gak tegangan sebesar 5V kurang lebih jika gak keluar berarti konektor charge nya bermasalah nah ternyata ini muncul ya 5,2V berarti konektor charge nya aman tidak rusak lalu kita run lagi hingga ke bagian atas di bagian atas test point VBUS itu harus muncul ternyata setelah saya cek itu gak ada nilai tegangan sama sekali berarti tegangan VBUS dari bawah itu gak nyampe ke atas ini perhatiin saat saya coba cek di bawah itu muncul ya seharusnya itu kalau di atas harus muncul untuk di test point VBUS nya oke berarti ada permasalah ini ya berarti gak nyampe ke atas nah ini kita coba cek lagi dengan cara fleksibel saya lepaskan ya kita hanya di mesin bawah nah ini keluar ya lalu saya akan cek untuk di bagian konektornya apakah keluar oh keluar berarti kita bisa menyimpulkan ini kerusakan di fleksibel jadi di fleksibel itu gak nyampein tegangannya ke mesin atas nah ini entah antara fleksibel rusak atau fleksibel ini bermasalah bisa jadi ya nah untuk ngetes ini saya akan coba kerik jalur V bus nya kan ini kan ada seperti apa ya jalur ya ini yang besar ini jalur positif tegangan charging nya atau V bus sebesar 5 hingga 5,2 volt itu harus keluar lalu untuk memastikan saya akan coba cek yang setelah saya klik apakah keluar ini saya coba charge lalu kita ukur nilai tegangan yang setelah kita krok tadi ya di jalurnya oh keluar ya jadi keluar nah ini kenapa saya krok tujuannya kita akan tes uji coba ya dengan cara jumper dari mesin bawah yang sudah kita krok hingga ke kuningan test point nya atau test point V bus TP V bus nah ini saya akan bikin kabel jumperan seperti ini ya lalu kita tambahin timah yang bekas dikrok tadi lalu kita sesuaikan menuju ke arah mesin atas ya nah ini sudah saya potong nah kita akan coba jumper ke titik TP V bus nya atau test point nya ya tambahin plug dulu lalu kita solder untuk di TP nya dan ini di ujung kabel soldernya kita bikin solder ulang supaya terlindungi timah sehingga gampang nempel saat di solder nah ini TP nya disini jadi konsepnya tegangan V bus itu mesti tersalurkan di mesin atas setelah TP test point untuk V bus keluar berakhir di IC charge ya ini sudah saya jumper ya lalu kita akan coba tes dengan cara di charge dan perhatiin di smart USB langsung nyala display nya artinya ini ada respon nya lalu untuk meyakinkan kita coba cek nilai tegang nya apakah sudah nyampe ya jelas sudah nyampe ya karena kita sudah bypass menuju ke bagian atas nah ini artinya sudah mau nge-charge ini saya cabut lagi ya kita akan coba nah ini berhubung karena memang dia itu display nya gelap ya namun artinya ini kasus yang pertama tidak mau nge-charge itu sudah kita temukan nah ini seharusnya muncul gambar tapi memang hp nya blank hitam ya ya ini kita sudah menyimpulkan kasus charge nya berarti fleksibel bermasalah harus diganti solusinya bisa dengan jumper seperti ini atau yang direkomendasikan ya ganti fleksibel nya ya kita sudah dapati kasus yang pertama not charging atau tidak mau nge-charge sudah selesai sudah mau nge-charge lalu kasus yang kedua hp ini itu hanya getar saja gambarnya tidak muncul untuk kasus yang gambar tidak muncul not display itu bisa kita analisa yang pertama bisa lcd nya yang kedua bisa jalur lampu atau display nya nah jika kita lihat ini ada bongkaran ya kalian sudah dikerjakan dan ini ada regulator atau IC kaki 6 inilah dia IC lampu kenapa kita vonis IC lampu karena biasanya berdekatan dengan coil dan dioda itu IC lampu ciri-cirinya seperti itu ya tanpa lihat skema nah sekarang apa yang mesti kita lakukan jadi untuk kasus-kasus no display tidak muncul gambar pertama pastikan LCD namun untuk beberapa waktu 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 lalu saat saya terima itu pernah dia sempat muncul realme lalu mati kembali artinya saya yakin ini LCD tidak masalah kemungkinan besar ini coil yang bermasalah nah ini coilnya karena kebanyakan untuk di kasus lampu itu coil kalau tidak dioda jika teman-teman dapati kasus lampu coba langsung ganti saja coilnya atau LCD redup juga ganti coilnya itu sangat berpengaruh ya kadang kan ada ini kok lampunya redup sekali LCD nyala tapi redup itu biasa coil sudah tidak bagus ya keadanya lagi tidak baik-baik saja nah ini kita cabut ya coilnya lalu kita akan ganti dari copotan HP lain boleh dan coil ini bebas ambil dari mana saja yang penting besarnya sama setelah kita cabut kita timah di kakinya supaya saat pemasangan penggantinya itu lebih gampang nah ini coil bawaannya ya ini ada bangkean Samsung saya lihat ada yang mirip-mirip diameternya saya langsung akan copot saja dan kita ganti dari copotan HP Samsung untuk di coil setelah kita ganti dia masih tetap baru diodaya tahapannya seperti itu coil dulu diganti kalau masih tetap ganti diodanya ini berlaku untuk yang lampunya tidak muncul atau hanya getar atau saat di telpon itu terdengar suara tapi tidak muncul gambar pertama coilnya masih tetap ganti diodanya yang kedua nah ini sudah saya pasangkan dari coil Samsung namun tahapan yang paling awal pastikan dulu LCD jangan langsung ke bagian mesin nah berhubung HP ini itu sempat pernah saya dapati dia keluar logo saat kali pertama saya terima lalu terus mati terus tidak mau nyala lagi hanya getar kan aneh biasanya kasus-kasus tersebut tidak jauh-jauh dari coil dan dioda walaupun secara jalur kalau kita cek itu kadang coil atau lilitannya masih nyambung masih nyambung tapi kan di dalamnya itu terdapat seperti lilitan-lilitan yang banyak sehingga jika itu putus beberapa dia tetap tidak berfungsi dengan baik oke kita coba ya bismillahirrahmanirrahim mantap jiwa mempesona muncul realme ya jadi coil ini sangat berperan penting ya untuk jalur lampu oke berarti untuk kasus untuk kasus yang kedua ya tidak muncul gambar sudah selesai penyebabnya lilitan atau kalau di lampu coil namanya ya ya kita tunggu apakah bisa nampil ke menu oh alhamdulillah ya ini untuk display untuk pencahaya lumayan oke wah ini karena belum presisi ya jadi harus nekan mesin oke ini sudah saya rapikan jadi dua-dua kasus ini sudah kita bahas yang pertama tidak mau ngecas lalu yang kedua hanya getar saja dan ternyata coilnya kalau yang tidak mau ngecas ternyata fleksibelnya sebetulnya kita bikin jumper yang kita bahas di awal tadi ya kalau mau digunakan tidak masalah namun saya rekomendasikan jangan ya karena itu jalur cas sangat rawan grounding ya mending tidak usah di jumper tapi carikan fleksibel tentunya kalau jalur cas lalu kita bikin jumperan seperti itu kalau kita tidak rapi nyusunnya terhadap grounding itu ya justru bisa konslet tidak direkomendasikan cuman tadi hanya untuk ngecek dan untuk memastikan yang rusak itu yang mana dan kita dapati ternyata jalur free pass itu tidak sampai ke mesin atas dan siapa tugasnya yang nyampein ke mesin atas ya fleksibel nah ini masih tetap dia tidak mau ngecas solusinya kita sudah dapat kesimpulan tinggal dibeliin fleksibel selesai oke lah berhubung saya itu tidak punya fleksibelnya cabutan juga tidak ada ya nanti biar pemilik nyari nyari sendiri juga bisa karena untuk fleksibel ini gampang ya tinggal beli di online lalu tinggal dilepas baterainya tik lentek fleksibelnya itu sudah cukup ya ini bikin anu sih ini kasus pertama mati mati gak mau nyala di charge juga gak mau pikir kita mati total ya dan sudah kita bahas semua dan terima kasih sudah support selama ini tetap semangat ya bye bye sampai jumpa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih